hari ini dia mau masak terong telunjuk guys nah ini terongnya bentuknya memang kayak telunjuk sih ini mau kita masak campur ke comrang juga ada daun bawang nah ini untuk bumbunya resepnya cek aja guys tuh tulisannya ada dan tambahkan air untuk kuahnya nanti lalu tambahkan juga santan sini dina pakai santan kental nggak usah terlalu banyak standar aja dan kita aduk-aduk masak sampai mendidih dan terongnya empuk disini juga ada serai dan lengkuas geprek lanjut kita aduk-aduk Nah kalau udah mendidih dan ini terongnya udah empuk juga lanjut kita mau masukin ikan tuna yang sudah digoreng setengah matang sebelumnya itu ada kepala ada daging-dagingnya juga jangan-jangan lupa diaduk-aduk ini tuh menu andalan dinar kalau selalu ditinggal emak guys nah ini paling enak guys makannya lanjut tambah garam hidup rasa sesuai selera aduk lagi masak sampai bener-bener ikan dan terongnya matang nah singkat waktu ini dia gulai terong telunjuknya udah jadi tuh oke karena udah matang kita langsung aja makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya semangat kali hari ini guys menunya hari ini pakai ini dia gulai terong telunjuk ada pakai ikan tuna yang sudah digoreng tadi ada sambal ini tuh sambal goreng ya tapi dia pakai sambal yang pedes lah dan ada ini guys alapannya pareh hutan atau ini buah gambas buah sayuran yang pernah dia masak pohonnya kayak pareh itu sejenis pareh hutan gitu guys dan alapan juga ya Alhamdulillah hari ini kita bisa makan di alam terbuka karena cuacanya nggak hujan hari ini cuacanya mendung-mendung aja dingin oke lanjut kita makan guys hari ini dia pakai serendak nih udah lama banget nggak pakai serendak atau petani ini andalan ini syaratnya ini guys jimatnya jimat oke lanjut kita makan sebelum makan seperti biasa berdoa terbuka buat teman-teman yang mau makan bareng siapkan makan-makan supaya kalian tidak menghilir berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Allahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh amin cuci tangan yuk yuk seperti apa rasanya terong telunjuk ini namanya agak aneh terong telunjuk karena mungkin bentukannya agak kayak telunjuk ya oke sebelum makan kita minum dulu Bismillah Alhamdulillah nah karena ini ada kuahnya juga kita mau siram dulu kuahnya ke nasi guys kalau ini kuahnya agak susah diambil kita ambil yang ini dulu di luar video dulu tuh ini kuahnya ini menu favorit favorit dulu ya kok ini enak lah ini kayaknya dan ini tekstur terongnya kayaknya lebih empuk lebih lembut ini kita gisahkan dulu selada nyamuk banyak banget lanjut aduk dengan kuahnya tadi cobain dulu terongnya ya ini aja deh yang utuh ini unji ini kecomrang tadi ini bentuknya bener-bener kayak telunjuk guys kita cocok sambel sambel tuh ke nasi aduk-aduk Bismillahirrahmanirrahim Oh ya ini ada tangkainya lupa dibuang kalau dimakan tangkainya agak keras tuh udah ngilir Oh yang pertama terongnya empuk banget manis ada ikan tuna pareh hutan tuh sama goreng ya tadi mantep Oh Saya Dia kalau pakai kulitnya itu Tidak terlalu keras seperti ini Ada seput-seputnya Tapi enak Ikan tunanya Ini ada comangnya Ini nasinya sudah habis Satu Porsi Nambah Nambah lagi Karena ada yang komen nambah Nambah guys Nambah Jangan ditiru cara nambahnya ya guys Karena ini nasi khusus untuk dinar Tuh Tuh udah Kayak gunung lagi dia Lanjut kita tambahin kuahnya lagi Kuahnya udah dah Ini musim hujan ini Nyamuk pada berkembang biak Pesat banget guys Karena Karena lembab Ini kita suruh kameramen hidupin api lagi Lanjut tuh Suapan maut Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Enak Terima kasih telah menonton Enak Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton dia. Itu tuh kucing liar guys yang sering tinggal bareng tomboy ya. Maksudnya main sama tomboy. Tapi dia enggak berani dekat-dekat ya. Cuma berani berjarak sama kita. Padahal kita mau mendekatkan diri. Ini Siska nanti cuci dulu. Takutnya ada peris-peris ya. Ini tuh Siska. Kayaknya Sisko cukup dulu makan ya. Dia sama hamil guys. Oh iya dia sama-sama bumil guys. Penisak kucing. Pasti kalau kalian melihat ini sama Siska ini lucu banget. Bisa otel larat kayak gitu kalau manusia itu agak cerewet. Oke. Jangan lupa nama dua kali. Lumayan banyak porsi hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. hingga akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.